Halo semuanya Sobat Akyong Power kembali lagi dalam konten Momogi Modif mobil motor GTA Jadi ini adalah konten Momogi kedua setelah kita subaton teman-teman Dan di belakang saya sudah ada mobil ganteng dan cakep Yang kemarin sudah saya modif Ya ini video ini sebenarnya direkamnya setelah yang kemarin jadi lanjut Karena gue masuk ke dalam GTA itu makan waktu setengah jam teman-teman ya Baru masuk ke dalam gamenya Jadi gue sekaligus record aja deh biar gak pusing teman-teman ya Oke sebelum saya memulai video ini pastikan kalian sudah subscribe, like, share dan di komen Karena saya perlu dukungan dari kalian semua Supaya saya makin semangat lagi untuk bikin kontennya menghibur kalian semua Always teman-teman ya Dan konten yang paling banyak diminta dan dinanti oleh para penggemar adalah Momogi ini teman-teman ya Jadi kemarin kita sudah beli banyak mobil teman-teman ya Ada 4 mobil baru yang mesti saya review dan saya modif Jadi kita masukin dulu Oke kita hari ini akan panggil mobil yang mana lagi teman-teman ya Kita akan panggil si mamat ya Si mamat Oke kita lihat sebentar tadi ada telepon ya Kita masuk agency garage Udah banyak banget teman-teman Oke yang kita modif pertama gue rasa SM722 yang gue baru beli Yang dari operation yang baru teman-teman ya Criminal Enterprises Oke mobil saya sudah datang Ini mobil cakep bener Cakep bener Duh Saya lihat sini kayak mobil apa ya Benefactor SM722 Sports Oke kita cari mobil aslinya teman-teman ya Benefactor SM722 Real Life Oke jadi di aslinya ini adalah mobil Mercedes-Benz SLR tahun 2009 versi Stirling Mos Ya Diberdasarkan dari Mercedes-Benz SLR Stirling Mos Oke cukup keren kita lihat dashboardnya Dashboardnya kayak ya Ya mobil GTA standar gitu-gitu ya teman-teman ya Ini mobil kesannya yang pertama kali saya dapat Begitu saya ngegas adalah dia berat teman-teman ya Tapi begitu udah jalan sih lumayan Cuma nih faedahnya mobil kayak gini Kalau hujan saya tetap kehujanan ya Kalau mau ngomong keren iya ini keren Akan dilirik cewek iya Tapi giliran hujan Orang-orang yang punya mobil lebih jelek Yang punya atap akan lebih seneng teman-teman ya Ini gimana ya Gue bingung ya sih Mobil-mobil yang konsepnya gak ada atap kayak gini Yang gak bisa ditutup itu kalau hujan gimana ya sih Apa gak rusak tuh semua komponen elektrik ya Apa faedahnya Oke kita langsung aja Kita modif kendaraan ini teman-teman ya Kita modif Apakah bisa dimodif Kenapa saya tidak bisa memodif kendaraan ini Lululululululululululululu Nopo iki Aneh Aneh banget Oke kita masuk lagi dalam mobilnya teman-teman Kita vehicle Kita mod vehicle Nah sekarang baru bisa Jadi ini adalah McLaren teman-teman ya Stirling Moston 2009 Benefactor SM722 Oke Mobil ini sih gue akan ganti warnanya Mungkin lebih warna exotic yang lain teman-teman ya Oke ini armor upgrade 100% Brakesnya kita kasih race brakes Ini udah pasti velg akan gue ganti Karena ini mobilnya gak pas velgnya ya Bumpersnya kita ganti teman-teman Udah Waduh siap Wah ini lebih caem lagi Waduh gila pake penambahan ini Cakep Carbon speed MK2 bumper Ini baru lekuk-lekuk namanya teman-teman Oke belakangnya terlalu polos Kita harus agak sedikit gambotin dikit Oh ini keren sih Ini keren sih Carbon speed diffuser No debat yang paling bawah yang paling cakep Engine Langsung kita pump aja ke IMS level 4 X house Oke ini untuk kenal portnya teman-teman ya Mobil-mobil kayak gini harus Elegan ya Side Oh ini dari samping nih keluarnya nih Anjas Anjas Oke dari samping teman-teman Dari belakang rapih Gak ada apa-apa Keluarnya dari samping asap hitam Jadi ini fight Jadi begini teman-teman Ini skenario nya Apabila gue gas mobilnya teman-teman Maka asapnya akan kena muka saya sendiri Jadi kalian pengendara yang lain Ih mobil orang tuh kaya Merusak lingkungan Iya yang saya rusak badan saya sendiri Itu konsepnya teman-teman ya Jadi kita Lihat hood Oke ini untuk hoodnya Akan gue ganti teman-teman ya Kayak jadi muscle car ya Gak cocok Mungkin lebih cocok yang bergaris gini teman-teman ya Speed hood Oke untuk lights Kita pake xenon light aja Warnanya agak kebiru-biruan dikit Ini akan gue make over Habis-habisan teman-teman ya Kita make over Habis-habisan Oke Neon kids nya kita langsung pake aja Semuanya front back and sides Untuk warnanya Karena ini akan jadi mobil elegan Super mantep Nyes-nyes Kita akan cari warna yang saya Belum pernah pake teman-teman ya Memang warnanya cuma begini-begini doang Teman-teman ya Mungkin saya akan pake Hmm Mungkin electric blue yang agak kalem dikit Teman-teman Ini kayaknya jarang kepake sama gue ya Untuk livery Oh jas Keren sih Hitam gitu doang Ih Ini keren juga Menjadi mobil balap Gak doyan Hmm Cukup keren Tapi Biasa aja Gue bilang sih yang item ini Si caem nih Ini begini doang nih Satu garis tebel gini Cakep banget Oke Kita pake ini aja teman-teman ya Blade nya kita ganti dong Yellow on black Kita respray teman-teman ya Jadi gue udah berpikiran Mobil ini Warnanya adalah warna-warna yang elegan Seperti putih Atau merah Merah teman-teman Pancas Pancas gak sih Tapi merah kayaknya kurang ya Lava red Ini juga cakep nih Coba kita liat lagi teman-teman Atau carbon red Kurang Kurang masuk ya Coba kita kasih warna lain teman-teman ya Warna bronze kurang juga Mobil-mobil super gini Warna tuh harus ngejreng teman-teman ya Ijo juga gue udah pernah Galaxy blue Saxon blue Harbor blue Diamond blue Cukup cakep sih Surf blue Banyak blue-bluen ya Warnanya harus agak terang teman-teman ya Kita liat dulu teman-teman Masih belum nemu Yang mana yang cakep gitu ya Putih sih tetep sih Gue di otak gue dari awal tuh putih sih Ice white Oke Terus gue kasih perlesen Gak usah gak begitu keliatan perlesennya Secondary color Oh secondary colornya disini teman-teman ya Kita kasih warna Pink aja teman-teman Cukup cakep Kita kasih hot pink Trim color Oke untuk ininya Gue tetep harus ada warna gue lah teman-teman ya Kita kasih warna kuning Teman-teman ya Oke Crazy yellow Ini tetep harus ada Unsur gue lah Ini kan mobil gue ya Oke Ini faedahnya Cuman begini doang ternyata ya Ini lucu sekali Kalau begini ya Eh huruf A Nah ini lebih keren sih X X carbon force roof bar Agak X gitu ya Oke spliters Oke kita pake split Wah ini sih Ini sih mobil ini harus lebih ceper Mampus gak sih Ini sih teman-teman Ark Mk2 splitter Skirts Oh iya dong harus agak gondrong dikit skirtsnya ya Arrow skirts kurang Gue belajar dari sini teman-teman Lihatnya dari samping teman-teman ya Agak aneh ntar Speed skirts bagus Carbon speed skirts Performance skirts Ini sih cakep sih Carbon performance skirts Spoiler Oke mobil ini Seksi sekali teman-teman Kita tambahin ini gak sih Biar kesannya lebih Wow gitu Oke kita lihat dulu ya Ini sebenarnya sih Kalau mau cakep sih Gini doang teman-teman ya Kalau mau cakep Tapi Menurut gue Mobil ini kurang aksennya Jadi Gue tambahin wing yang agak gede Yang begini teman-teman ya Yang senada sama warna body Primary speed spoiler Suspension Kita akan bikin dia Sturbed suspension Untuk transmission Kita langsung pake yang race transmission Kita butuh Yang cepet teman-teman ya Yang perpindahan giginya cepet Kita pake turbo Ini aja udah ganteng sih Wheelnya Ini dia teman-teman Ini harus kita ganti Teman-teman ya Kita ganti yang Tuh liat Peganti gini aja Udah ganteng Ganteng banget nih mobil Tapi gue terlalu sering ya Jadi selera-selera velg Gue tuh gitu-gitu mulu ya Itu kita ganti yang lain Teman-teman Yang lebih Catchy gitu ya Ini juga boleh Ini stock wheels Sialan Itu stock wheels Akiong ya Itu tidak berganti Apa-apa OBRS Kurang sih GT Chrome Cheetah RR Oke Kita pake Cheetah RR Ini gue jarang pake Cheetah RR Oke Untuk tiresnya Kita pake custom tires Kita pake bulletproof tires Karena kita perlu sekali itu Tire smokenya Kita kasih green Gak apa-apa Free Soalnya free Gratis Gratis Kita suka barang gratisan Oke Mobil ini sudah selesai Saya dandanin Langsung aja Kita tes di track Teman-teman ya Tes track Masuk sendiri aja Karena ini solo station juga Begila guys Panjang depannya Gue keliatan ganteng sekali disitu Cuma kalo hujan gak ganteng guys Lepek Kita tunggu dulu Masuk ke dalam tes tracknya Hadeh 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 Alright Dan tetep sama teman-teman Anda bisa liat Mungkin begitu saya gas Keliatan seperti Banyak traksi yang hilang Jadi dia Hmm Mobil ini Tidak kurang ngegrip Dan dia tuh Liat Bener-bener kurang ngegrip Gampang sekali nge-spin Mungkin mobil ini Tujuannya Untuk mobil Ini teman-teman ya Mobil drifting Mungkin nih Tuh Drifting masih masuk teman-teman Drifting masih masuk nih mobil Alright Mobil ini tenaganya besar Tapi sayang sekali Handlingnya buruk Ini hanya untuk Mobil show ini ya Tuh Liat bisa Gue bisa Gue bisa drifting guys Liat dah Powernya besar sekali Tuh Tuh Gue bisa drifting guys Anjas Akion bisa drifting bro Ngeri gak lu rasa-rasa tuh Ini mobil sih Yah Cakep Bisa narik cewek Bisa banget Tapi Untuk gue bawa sih Kayaknya Enggak sih Tenaganya besar Tapi nge-spin dulu Teman-teman Ini bukan mobil balapan Teman-teman ya Ini kalo gue bawa di balapan Hompimpa Gue akan muter-muter Sendiri di belakang Ya Ini memang Peruntukannya adalah Mobil show car Mobil drifting Oke Mari kita bahas Tentang modifan Apa yang sudah kita lakukan Teman-teman Duh Liat keren ya Jadi yang pertama Saya lakukan adalah Saya mengganti Bumper depannya Dengan banyak aksen Seperti ini Menunjukkan mobil ini Lebih berlekuk-lekuk Memang agak aneh ya guys ya Ini mobil itu begini Teman-teman ya Ya kalo begini tuh Ya tapi Gue suka aja gitu Teman-teman Unik Kita harus beda dari yang lain Sementara yang bawahnya besar Untuk air scoopnya Masukan udaranya Dan gue pake lip spoilernya Disini gue pake tambahan Lip spoiler karbon Biar lebih ringan Tapi terkesan gak Eh kok mati sendiri loh Hah? Mati sendiri loh Kok mati sih loh Oke Lampunya mati sendiri ya Terkesan ringan Dan lebih tentu saja Enteng untuk mobil-mobil seperti ini ya Karena ini bobotnya udah besar Karena anda bisa lihat disini Proporsinya Bagian depan dari mobil ini Ada 60% Sementara sisanya 40% Baru bagian kursi driver Dan mesin Eh Ini mesin di depan Untuk bagasi berarti Ini konsepnya memang Gak ada atapnya gini ya teman-teman Terus gue pake Roof Apa? Gue pake kap mesinnya Gue pake yang garis Karena menurut gue Simple banget Dan gue pake disini Satu strip hitam Ke belakang Senada semua Karena gue suka aja gitu ya Two tone Warna Mobil-mobil gini Kelasannya lebih elegan Lebih mewah Lebih mahal Lebih berprestige Gitu teman-teman Untuk dalamnya gue tetep pake warna kuning Karena tetep saja ini mobil saya Jadi tetep ada unsur-unsur gue Gue pindahin kenal portnya ke samping Ke bagian Side fence Jadi karena bisa lihat disitu banyak asapnya Dan karakter gue mulai gila sepertinya Dan gue pake velg disini Cita RR Gue pake yang kayak akar-akar gitu ya Desainnya Supaya terkesan mobil ini memang berotot Gitu ya Dan disini ada penambahan warna pink sedikit Gue pake side skirt yang performance Yang buat speed Terus bagian belakangnya gue ganti Jadi huruf kayak gini Jadi kayak Lebih nyatu aja gitu Sama konsep mobilnya Gue tambahkan wing Kenapa? Karena menurut gue Kalau tidak ada wing Menurut gue mobil ini agak Lebih condong Keliatnya ke depan doang Belakangnya kayak gak keliatan Dengan justru ada penambahan ini Gue bilang lebih balance Ada wing yang gak terlalu tinggi Senada sama warna bodinya Menurut gue Pemanis cakep Untuk belakangnya gue pake Kayak gini model bumpernya Berlekuk-lekuk Karena menurut gue Yang lekuk-lekuk ini Menunjukkan mobil ini Lebih seksi dan buas Oke Berikutnya apalagi yang gue ganti Sisanya sih Sepertinya standard Oprek-oprekan mesin Dan menurut kalian bagaimana teman-teman Mobil ini setelah gue modifikasi Menurut kalian sebagus apa teman-teman Kalian bisa komen di bawah Terima kasih buat kalian yang udah support gue selama ini Kita jumpa lagi di konten Momogi Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax